Video kali ini, cara memotong siku besi pipa atau besi bulat. Cara ini akan lebih efektif jika Anda memotong pipa yang ukurannya panjang. Karena pemotongan pipa bulat seperti ini, seringkali terjadi kerenggangan di bagian bawah. Demgan menggunakan teknik ini, dijamin potongan pipa bulat akan rapat di bagian sambungannya nanti dan akan lebih mudah waktu pengelasannya. Baiklah, pertama potonglah siku pada bagian ujung pipa. Dan jangan lupa siapkan potongan pendek yang sama diameternya. Potongan pendek inilah yang paling terpenting dalam teknik ini. Selanjutnya, kita akan memotong pipa bulatnya sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian gunakan pipa yang pendek dan sama ukuran diameternya tadi untuk mendatarkan potongan pipa. Tempelkan di ujungnya dan rapatkan bagian atas dan bawah. Kemudian datarkan, harus benar-benar datar. Jika perlu gunakan water pass, jika ukuran pipanya besar, maka akan lebih gampang menggunakan cara seperti ini. Ingat ya, harus benar-benar datar. Karena jika tidak datar, maka potongannya akan renggang di bagian sambungan nanti. Inti dari cara ini adalah, Anda hanya perlu meratakan ujung potongan ini. Jika Anda benar-benar datar, maka hasil potongannya akan lurus dan akan lebih gampang pengelasannya nanti. Guna kecari ini jika Anda memotong pipa yang panjang. Cobalah, pasti hasilnya akan lebih bagus. Kera ini sangat gampang. Pemula juga pasti bisa. Yang paling utama adalah hati-hati dalam bekerja. Gunakan alat pengaman diri. Baiklah, kita lihat hasilnya. Kedua sisi sambungannya rapat. Sekara Anda hanya perlu menyambung saja. Sekian video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya teruah berkembang. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.